Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 my student, how are you today? I hope you are happy and healthy Anak-anakku ketemu lagi dengan Ustada ya Dalam pembelajaran tematik Tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 Tentang belajar menyusun kata menjadi pesan moral dan berbuat baik Sebelum kita mulai, kita membaca basmala dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Baiklah anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kali ini Coba Ustada minta kalian mengamati gambar berikut ini Ayo, adakah yang tahu gambar hewan apa ini? Ya, betul, domba Anak-anakku, domba adalah satu keluarga dengan kambing Domba mirip dengan kambing Namun domba memiliki bulu yang sangat tebal Bulunya ini bisa dijadikan sebagai benang wolo anak-anak Dan nantinya bisa digunakan sebagai pakaian Akhirnya kita bisa merasakan hangat pada saat memakai baju yang berasal dari bulu domba tersebut Selain pada bulunya, ternyata dagingnya domba itu juga sangat bermanfaat loh anak-anak Karena daging tersebut bisa digunakan sebagai bahan makanan Contohnya pada saat kita memakan sate Nah, satenya berasal dari daging domba Terus kita membuat gulai Nah, banyak sekali ya Jadi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita Nah, anak-anakku berikutnya ini adalah Dongeng tentang anak gembala dan serigala ya Anak-anak Dimana dongengnya sudah pernah disampaikan ustada Melalui bermain peran di pertemuan sebelumnya ya Anak-anak masih ingat kan tentunya ya Disini ada tokoh domba Ada tokoh serigala Dan juga ada tokoh anak gembala Gimana kemarin dongengnya anak-anak? Seru bukan? Dimana? Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba Milik tuanya di dekat hutan yang gelap Dan tidak jauh dari kampungnya Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan Dia merasa terhibur Dengan memikirkan berbagai macam rencana Apabila dia melihat serigala Akhirnya anak gembala itu berpikir Bahwa akan terasa lucu Apabila dia pura-pura melihat serigala Dan berteriak memanggil orang-orang Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya Dan berteriak histeris dengan sekeras-kerasnya Seperti yang dia duga Orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak Cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka Dan berlari ke arah anak gembala tersebut Untuk membantunya Beberapa hari kemudian Anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong Akhirnya warga yang ada di sekitar pun Kembali menolong anak gembala itu Namun apa yang terjadi anak-anak Lagi-lagi Anak gembala ini berbohong anak-anak Dan tidak ada serigala yang ada di tempat itu Akhirnya warga yang ada di sekitar pun Merasa marah dan geram kepada anak gembala ini Dan warga pun berjanji Apabila suatu saat kamu melihat serigala Kita tidak akan menolong Karena sudah dua kali ini Kamu berbohong kepada kami Dan warga di sekitar Sudah tidak percaya lagi Anak-anak sama anak gembala ini Pada suatu sore Ketika matahari mulai terbenam Seekor serigala benar-benar datang Dan menyambar domba yang digembalakan Oleh anak gembala tersebut Akhirnya anak gembala ini berteriak lagi Tolong, tolong, tolong Namun tidak ada satupun warga yang percaya Dengan teriakan anak gembala ini Akhirnya, serigala itu berhasil menerkam Dan memakan banyak domba yang digembalakan Oleh sang anak gembala Lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali Baiklah anak-anak Setelah kalian mendengarkan dongeng dari ustada tadi Ayo sekarang kita belajar menyusun kata Menjadi sebuah pesan moral Pada dongeng anak gembala dan serigala Yang baru saja ustada ceritakan Nah disini ada 10 kata ya Yang terdiri dari kata Nah setelah kata-kata tadi Kita susun dengan betul menjadi sebuah pesan moral Maka akan menjadi seperti ini Pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi Walaupun mereka berkata benar Nah bagaimana anak-anak Mudah bukan menyusun kata-katanya Pasti mudah dong Kalau kalian benar-benar memahami Isi dongeng yang sedang kalian baca Atau yang sedang dijelaskan oleh ustada Nah anak-anak berikutnya Coba amati gambar berikut ini Setiap hari Benny memberikan makanan Kepada ayam-ayamnya Benny juga membantu ayah Membersihkan kandang ayam Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur Daging dan suara yang indah Benny berpikir ayam akan senang Jika kandangnya bersih Di sekolah Benny juga selalu berbuat baik Ia sering membantu teman yang terjatuh Supaya berdiri kembali Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia Kita akan merasa senang Jika ada orang yang lain yang menolong kita Orang lain pun akan merasakan senang Jika kita membantu mereka Bersikap baik kepada sesama manusia Adalah bentuk dari pengamalan Pancasila Yaitu sila kedua Yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Nah anak-anak berikut ini adalah sikap baik Yang telah dilakukan oleh Benny di rumah Yaitu memberi makan kepada ayam-ayamnya setiap hari Dan membantu ayah membersihkan kandang ayam Sedangkan sikap baik yang dilakukan Benny di sekolah adalah Benny sering membantu teman yang terjatuh Supaya berdiri kembali Nah bagaimana dengan sikap baik kalian di rumah Apakah kalian sering membantu orang tua Nah harus sering membantu orang tua di rumah ya Juga pada saat nanti ke sekolah Harus suka membantu teman yang sedang membutuhkan pertolongan kita Alhamdulillahirrobilalamin anak-anakku Pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai disini saja ya Semoga kalian sudah mengerti apa yang ustada sampaikan Pesan ustada buat kalian di rumah Don't forget to pray on time Don't forget to reading of holy quran Don't forget to study hard Don't forget to obey your parents And be careful anak-anak Bye bye Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati